Selanjutnya, sekitar 1.000.000 turisti Cina melalui Bali. Dan ada pembicaraan dari Wuhan, di mana keadaan 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 sehingga mereka berhenti beberapa minggu lalu. Sebagai orang tanya bagaimana Indonesia telah menyebabkan keadaan 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 ini, ada perhatian bahwa virus ini ada di sini, tapi tidak diteteksi. Perdana Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Karawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus Corona pertama di Indonesia. Pada hari ini telah bertambah lagi 181 orang, konfirmasi positif, sehingga total menjadi 2.273. Satu unit ambulans yang hendak masuk ke areal permakaman Panara di Makassar, Sulawesi Selatan dihadang oleh warga. Penolakan ini lantaran warga menolak adanya pemakaman jenazah diduga Corona. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam berapa kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Setiap dari kita dalam pertempuran semesta seperti ini adalah prajurit. Setiap dari kita adalah pahlawan. Dokter-dokter yang ada di depan menghadapi penyakit langsung. Muka deman muka, para jururawat, bahkan satpam di rumah sakitnya, administrasinya, semuanya. Para pimpinan bangsa dengan seluruh jajarannya. Dari mulai yang paling atas dari presiden sampai yang paling bawah RTRW. Itulah pahlawan-pahlawan. Para pengusaha, tentara, polisi, kita semua, bahkan orang biasa yang tinggal di rumah saja. Untuk mengisolasi diri, menjaga jarak dari kerumunan-kerumunan. Itulah pahlawan-pahlawan. Bahkan orang yang tidak punya rumah, yang tidak bisa mengisolasi dalam rumahnya. Itulah pahlawan-pahlawan. Andai kata dia mampu, andai kata kita semua mampu berdisiplin untuk dalam satu komando, satu gerakan bersama-sama. Menghadapi masalah yang demikian berat. Konon kata orang yang bijaksana, bahkan lilin yang kecil. Nyalanya kecil. Memberi sumbangan yang besar untuk menerangi kegelapan yang pekat seperti yang kita hadapi. Nah, saya teringat ada satu lagu, mentari namanya. Bukan hanya lilin kecil, matahari. Mataharinya tersedia. Dengan itikat, dengan sadar, dan sengaja. Kita bawa, kita tumbuhkan dalam hati kita. Di masing-masing kita. Mudah-mudahan kegelapan ini sirna oleh semangat kita. Ini lagunya. Mentari bernyala disini Disini Di dalam hatiku Mentari bernyala disini Bukan menyala disini Bernyala disini Bukan kita terima nyalanya begitu saja Kita secara sadar dan sengaja Kita tumbuhkan nyalanya Oleh kita, di dalam diri kita Gemurung apinya disini Di sini Di urat darahku Meskipun tembok yang tinggi Mengurungku Berlapis bagar lurik sekitar ku Tak satupun yang sanggup menghalangimu Bernyala disini Di dalam hatiku Hari ini hari milikku Hari ini hari milik kita teman-temanku Juga esok Juga esok Masih terbentang Jangan pernah kehilangan harapan Kasih sayang Allah kepada kita Dan mentarikan tetap bernyala Dan mentarikan tetap bernyala Disini Di urat darahku Disini Di urat darahku Dan semangat matahari itu sebetulnya Semangat memberi Memberi, memberi, memberi daya hidup Kepada setiap yang bersentuhan Dengan cahayanya Kita masing-masing bisa memberi, memberi, memberi Sekecil apapun Kita bisa berikan Untuk kebersamaan ini Supaya Kebersamaan kita mempunyai kekuatan Untuk mengatasi Masalah-masalah Yang demikian berat ini Mudah-mudahan Semoga Allah Memberkahi Ilmu dan pengetahuan kita Tentang Virus ini Tentang cara-cara mengatasinya Mudah-mudahan Allah memberkahi Spirit dan semangat kita Niat dan itikat kita Untuk mengatasinya Mudah-mudahan Allah memberkahi Rencana-rencana Dan tingkah laku Tindak penuh kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mentari